Intro Hai 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 sahabat 10 amazing Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu Tentunya di 10 amazing Yang menyajikan informasi menarik untuk kalian Risa terkaya di Indonesia sangat bermacam-macam Ada yang mampu memperoleh ratusan juta per bulan Hingga ada juga yang mampu mendapatkan puluhan miliar per tahun Hal itu juga mampu diperoleh dari hasil memanfaatkan kekayaan alam yang ada di desa Dengan mengolahnya menjadi destinasi wisata Yuk mengetahui 10 desa terkaya di Indonesia Langsung saja kita simak informasinya Sekidaw Yang pertama, Desa Kutuh di Provinsi Bali Desa Kutuh Bali terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali Ini dinobatkan sebagai desa terkaya di Indonesia Setelah puluhan lamanya menjadi yang paling miskin Merasa tak diurus Para penduduk Kutuh selama beberapa tahun berjuang untuk keluar dari unggasan Dan membangun wilayah administrasi sendiri Ada beberapa objek wisata terkenal di desa Kutuh Yang pertama adalah Pantai Pandawa Pantai Pandawa Pantai Pandawa juga dihiasi pasir putih Pemandangan di sana sangat langka Karena pantai ini diapit dua bukit kapur putih Terdapat pula enam buah patung Pandai Pandawa dan ibu mereka Dewi Kunti Yang kedua adalah Pantai Gunung Payung Tetaknya sekitar 4,5 km dari Pantai Pandawa Di sebelah kiri jalan pantai ini terdapat sebuah pura bernama Gunung Paung Pura itulah yang mendasari pemberian nama pantai ini Sepanjang pantai Gunung Payung terhempai pasir putih lembut Air putihnya yang jernih dan berwarna gradesi biru-hijau Sangat cocok untuk berenang Tak hanya itu, kawasan pantai ini sangat nyaman untuk berjemur sambil menyaksikan para layang Yang ketiga adalah Timbis Parakliding Bagi kalian yang memiliki nyali besar dalam menikmati tantangan Masyarakat lokal desa Kutuh juga menyewakan para layang Yang berlokasi di atas bukit Gunung Payung Untuk sekali naik para layang, pengunjung dikenakan biaya sekitar 400 ribu Yang keempat adalah Pasar Seni Pandawa Pasar ini menjual berbagai kerajinan penduduk lokal Seperti cedera mata, ternak bernik, aksesoris, spray, baju, souvenir khas Bali Katong ukiran, tendal, serta kebutuhan sehari-hari Yang kedua, Desa Ponggok Provinsi Jawa Tengah Desa Ponggok yang berada di wilayah Kecamatan Polan Herjo, Kabupaten Klaten Menjadi salah satu desa terkaya Tidak hanya di wilayah Provinsi Jawa Tengah saja, tapi juga se-Indonesia Desa Ponggok Polan Herjo, Klaten disebutkan sebagai desa terkaya di Indonesia berikutnya Disebutkan bahwa desa Ponggok berubah 180 derajat dari semula desa setelah mampu memanfaatkan potensi secara maksimal Sebelumnya, pendapatan desa Ponggok hanya 80 juta, kemudian naik 48 kali lipat menjadi 3,9 miliar Saat ini, pendapatan badan usaha milik desa atau BAMDES yang mengelola wisata di desa Ponggok mencapai 14 miliar per tahun Penghasilan yang luar biasa desa Ponggok Klaten sebagai terkaya di Jateng dan di Indonesia itu disalurkan untuk berbagai kesejahteraan masyarakat Termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan Salah satunya menjadi program Satu Rumah, Satu Sarjana Yang ketiga, Desa Bendar Provinsi Jawa Tengah Desa Bendar terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang sudah ada sejak tahun 1950-an Dahulunya, desa ini merupakan kawasan kumuh yang dihuni para nelayan dan tidak memiliki keistimewaan apapun dibandingkan desa lainnya Kemajuan desa ini pun banyak disoroti oleh masyarakat Indonesia Karena tata letak daerah permukiman warga yang kini sudah terlihat rapi, bersih, dan teratur Sebutan desa nelayan miliarder sangat melekat melihat bagaimana banyaknya warga setempat Yang berhasil memperoleh penghasilan hingga ratusan juta hingga miliaran setiap bulannya Gajaran rumah mewah dan megah bisa ditemukan di sepanjang Desa Bendar Dengan sejumlah merk mobil mewah yang terparkir di halaman rumah Bahkan setiap rumah warga tersebut dilengkapi dengan kolam renang dan tanaman hijau yang asri Para miliarder di desa ini bukan seorang juragan minyak, kelapa sawit, atau pengusaha tambang Bukan juga bekerja di kantoran Mereka lebih memilih untuk mengais rezeki sebagai nelayan dan pengusaha kapal untuk menangkap ikan Desa Bendar memiliki penghasilan rata-rata penduduknya mencapai 100 juta per bulan Hampir setiap warganya, terutama yang bekerja sebagai nelayan, sudah memiliki kapal Setidaknya ada 500 kapal besar dan kecil yang dimiliki para nelayan untuk mengarungi seluruh penjuru laut di Indonesia Jika di perairan laut biasanya tidak panen, mereka bisa berlayar hingga ke perbatasan Australia dan Selandia baru Kesuksesan ini tentu saja tidak lain karena kegigihan dan keulutan para warga sekitar yang memiliki mental kuat sebagai pengusaha Selain nelayan, ada banyak contohnya seperti penangkap ikan, bakul, pengelola restoran seafood, dan lain-lain Yang keempat, Desa Waturaka Provinsi Nusa Denggara Timur Desa Waturaka adalah sebuah desa yang terletak di Ketamatan Kelimutu, Kabupaten Inde, Provinsi Nusa Tenggara Timur Daraknya dari Kabupaten Inde sejauh 54 km yang dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan menggunakan angkutan darat Letaknya persis di bawah kaki gunung Kelimutu, desa yang sebelah barat berbatasan dengan Desa Woloara, Timur dengan Desa Detuena, Utara dengan Desa Nuamuri Barat, Desa Nuamuri, dan Desa Wolokoli Penduduk Desa Waturaka yang pada awalnya adalah petani-petani tradisional, sekarang justru bertransformasi menjadi petani pariwisata Semua potensi pariwisata yang ada digairahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakatnya Selain potensi arkuwisata, potensi wisata alam yang ada di desa Waturaka adalah seperti air terjun Muru Kebah, pemandian air panas Risa Sembe, pemandian air panas Kolorongo Yang tidak kalah menarik adalah berbagai atraksi budaya yang dimainkan sangger seni nuanai dengan alat musik khasnya yaitu sato Yang menjadi keunikan tersendiri di Desa Waturaka adalah kalau biasanya di destinasi wisata lain, para wisatawan menginap dan makan minum di hotel dan restoran merwah Justru di sini para wisatawan menginap dan makan minum bersama di rumah-rumah penduduk yang sudah dijadikan homestay Yang kelima, Desa Teluk Meranti, Provinsi Riau Teluk Meranti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Keadaan alamnya yaitu berubah dataran rendah berawa-rawa dengan lahan gambut yang cukup luas Wilayah Teluk Meranti dibilah oleh aliran sungai Kampar yang bermuara ke Selat Malaka Sepanjang aliran sungai tersebut membentang hutan lebat tropis yang sangat luas di kedua sisi sungai tersebut Penduduk asli Teluk Meranti adalah suku Melayu Mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, nelayan, kehutanan, dan lain sebagainya Potensi besar yang ada di kecamatan Teluk Meranti yaitu bidang pariwisata yang objek wisata fenomena alamnya Berupa ombak bono yang terdapat di sungai Kampar Setelah kedatangan tim ekspedisi penjelajah sungai, fenomena tersebut dijadikan sebagai objek surfing para perselancar Hingga sekarang banyak peselantar dunia maupun dari Indonesia yang mencoba kedahsyatan ombak bono tersebut Konsep pembangun wisata bono menjadi kawasan wisata internasional telah disanangkan oleh pemerintah kabupaten pelalawan Jangan kemana-mana ya Sobat 10 Amazing Karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan 10 desa terkaya di Indonesia Jangan ganti channelnya ya tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi Halo Sobat 10 Amazing Kembali lagi nih di program acara 10 Amazing Tanpa besa basi, kita lanjutkan saja 5 desa terkaya di Indonesia Langsung saja kita simak videonya Takkidaw Yang keenam, desa kasongan daerah istimewa Yogyakarta Desa kasongan adalah salah satu jenis kerajinan tradisional yang beredar di wilayah Yogyakarta Pada masyarakat umum, kasongan dikenal dengan nama gerabah Namun penyebutan kerajinan ini menjadi kasongan sangat terkait dengan wilayah yang mengembangkan kerajinan ini menjadi sebuah komoditas Gerabah yang terkenal umum dalam masyarakat berubah menjadi kasongan seiring dengan aktivitas masyarakat kasongan yang aktif mengembangkan kerajinan ini di wilayah Yogyakarta Keaktifan masyarakat kasongan dalam memproduksi dan menjual gerabah Membuat desa kasongan menjadi daya tarik pariwisata Yogyakarta dengan mengusung kerajinan gerabah sebagai komoditasnya Memasuki desa kasongan, kalian akan disuguhkan dengan sederet rumah yang dijadikan pusat penjualan gerabah Gerabah-gerabah yang dijual berupa perkakas alat rumah tangga hingga aksesoris genting-genting untuk rumah juglo Masyarakat memproduksi sendiri gerabah yang kemudian dijual atau didistribusikan ke wilayah-wilayah Yogyakarta Hal inilah yang mendatangkan banyak sekali orang untuk membeli ataupun hanya melihat desa yang sudah terkenal hingga keluar wilayah Yogyakarta Yang ketujuh, desa Sungai Nyalo, Provinsi Sumatera Barat Terletak di pesisir selatan Sumatera Barat, desa ini mempunyai pantai serta bukit yang indah Karena itu, kerap kali dijadikan sebagai destinasi liburan oleh banyak orang Desa yang masih terjaga keasriannya ini memiliki 400 hektare hutan mangrove dengan berbagai macam biota laut di dalamnya Salah satu destinasi wisata yang cocok adalah Teluk Tarocok Tarusan Keunggulan Nagari Sungai Nyalo adalah budaya gotong royong yang begitu kental di kalangan masyarakat Pembangunan dilakukan setara bergotong royong Hal itu menjadi salah satu poin yang menghantarkan Nagari yang berusia 6 tahun ini terpilih sebagai Nagari berprestasi tingkat provinsi Selain pemberdayaan masyarakat yang bagus, keunggulan Nagari Sungai Nyalo, Ketamatan Tarusan Karena masuk kategori desa wisata dengan perkembangan tersepat yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Yang kedelapan, Desa Cikole Provinsi Jawa Barat Desa Cikole merupakan sebuah kawasan perdesaan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan berupa berbagai jenis sayur mayur dan tomat Kawasan transformasi sebagai sebuah kawasan wisata alam terpadu yang selalu ramai oleh wisatawan Suasana alam yang sangat asri, bebas polusi dan jauh dari hiruk-hiruk perkotaan menjadi alasan utamanya Fasilitas penunjang pariwisata yang terdapat di Cikole terbilang sangat lengkap Mulai dari penginapan hingga restoran tersedia untuk menjadi penyumbang ketenangan dan kenyamanan Ada beberapa fasilitas wisata yang disetiakan di kawasan wisata desa Cikole Yaitu seperti grafikat Cikole Bandung, TripTop Adventure Park, dan wisata hutan pinus Kekayaan tersebut membuat desa Cikole menjadi desa sejahtera dan tercatat sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia Yang kesembilan, desa Kerui di Provinsi Lampung Desa Kerui adalah desa terkaya selanjutnya yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat Lampung Kalian bisa menemukan ombak kerui yang terkenal, salah satunya di Pantai Labuhan Jukung Ombak besar tersebut berskala internasional atau World Class Wave Bahkan telah disandingkan dengan ombak yang ada di Bali, bahkan di Hawaii Destinasi wisata yang ada di sekitarnya adalah air terjun, rafting, water tubing, dan lainnya Ibu kota Kabupaten Pesisir Barat ini juga memiliki budaya yang sangat hangat Para pendatang atau para wisatawan juga dapat menikmati beragam kegiatan seni dan kerajinan membuat sarung khas Lampung bernama kain tapis Di desa Kerui juga memiliki penginapan layak berbentuk homestay dan villa yang menghadap langsung ke pantai Keindahan Kerui ini juga yang kemudian ingin dimajukan dan diperkenalkan oleh pemerintah Provinsi Lampung pada wisatawan Salah satu cara mendongrak pari wisata Kerui adalah melalui ajang Krakatau Geoprak Run yang digelar bersamaan dengan rangkaian festival Krakatau Krakatau Geoprak Run ini akan memiliki rute khusus mengelilingi kawasan Geoprak Krakatau Termasuk di dalamnya berbagai destinasi wisata yang masih belum banyak diketahui orang ya Sobat Sepuluh Maisi Dan yang terakhir ada Desa Kudus Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus yang terkaya di Jawa Tengah juga dikenal sebagai kota santri dan pusat peradaban Islam di Tanah Jawa Kudus memiliki peninggalan bernilai sejarah tinggi seperti Masjid Menara Kudus yang di dalamnya terdapat betul dari Yerusalem Masjid tersebut dibangun oleh Sunan Kudus dan diberi nama Masjid Al-Aqsa seperti yang ada di Yerusalem Makam Sunan Kudus juga berada di Masjid Menara tersebut dan biasanya banyak ritual yang dilakukan sebagai upaya Mendoakan Sang Wali Songo yang telah mengembangkan agama Islam di kota Kretek tersebut Kudus juga dikenal sebagai daerah penghasil rokok Kretek Jumlah penduduk Kudus adalah 881,128 ribu jiwa dan kepadatannya 1.997 km persegi Kudus juga memiliki pendapatan per kapital lebih dari 123 juta rupiah Hal ini menjadikan Kudus sebagai daerah terkaya di Jawa Tengah Tidak terasa nih episode 10 Amazing kali ini sudah menemani kalian Sampai ketemu di penghujung acara Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri Terima kasih sudah menonton tayangan kami Dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing Tentunya di hari dan waktu yang sama Hanya di TV 10 Inspirasi dan Edukasi Bye bye